di video kali ini gue bukan mau ngebahas tentang game atau tentang Pokemon disini gue mau bikin video ini untuk ngebantuin temen-temen yang kebingungan untuk ngikutin seminar online yang platformnya Webex disini bisa buat apa namanya sebuah seminar online dimana aja perusahaan kalian atau apapun itu yang pakai Webex tapi disini gue nekenin buat ke anak BINUS karena di BINUS ini sendiri ada seminar online yang joinnya via Webex dan teman-teman gue juga pada nggak tahu gimana cara joinnya atau cara ikutannya sampai bisa dapetin set online gimana itu pada nggak tahu nah makanya disini gue coba bantuin supaya kalian bisa ngerti Oke langsung aja kita ikutin tutorialnya seperti biasa nah ini jadi kalau kalian anak BINUS tinggal login ke ol.binus.ac.id nya kalian itu nanti kan langsung ada announcement kayak gini nih kalau emang lagi ada seminar nah ini tanggal 17 lagi ada seminar makanya gue bikin video ini nah ini disini klik aja announcement dari seminarnya nanti kan ada apa namanya hari tanggal jam segala macam itu kalau kalian belum tanggalnya bisa di bookmark dulu atau di kalian save di notes kalian supaya inget ya ini langsung ada link Webexnya ini nah link Webexnya ini tinggal kalian buka di tab lain aja ya gampang ya kadang kalau buka lagi berat ini berarti lagi banyak yang akses ya Nah kalau udah kebuka nah di your name-nya ini tinggal kalian tulis sesuai instruksi di announcement ini kalian tulis aja nama nama kalian dengan NIM format NIM dan nama lengkapnya jangan lupa namanya huruf kapital nah disini gua pengen tulis NIM gua lupa Hai nah tinggal masukin NIM hai 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 program 015345673 Hai dan nama dalam huruf kapital hai 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 nah jangan lupa ini ditulis sesuai formatnya karena takutnya enggak dianggap dateng dan enggak dapet sertifikatnya nah email-email ini tulis aja email kalian Hai nah terus tinggal klik join Hai nanti kalau udah kalian penempatnya buka klik join ini misalnya kalian belum ada extension-nya muncul halaman ini nah tinggal klik at Webex to Chrome jadi awalnya kita buka pakai Chrome aja yang gampang dan emang langsung ada ekstensinya jadi pilih at Webex to Chrome Hai ya at extension Hai lah kalian udah nge-add Webex to Chrome itu nanti otomatis petnya itu langsung Hai muter lagi nanti langsung starting Webex Hai preparing your meeting kayak gini Oh iya untuk ikut ini koneksinya harus cukup bagus ya Nek kalian sudah sekitar Oke Mbps lah kalau dibawah itu nanti bakalan patah-patah atau ngebukanya berat banget makanya ya harus agak lumayan lagu kalau untuk yang di Jakarta Mungkin banyak pilihan yang bisa pakai bold bisa pakai apa namanya fastnet kayak gitu-gitu atau pakai telekomsel juga bagus kalau yang nge-telkomsel 4G kuotanya nggak begitu mahal kok Hai nah ini kalau udah 99% nanti langsung bakal muncul kebuka tampilannya kalau nggak lama ya pasti udah di 99 persennya ini Hai nah di kalau jadi pas emang tadi semangat-semang agak lama kayak ngelotnya semuanya gitu tungguin aja oke jangan di-close jangan diapain nanti kebuka kayak gini ini juga masih ngelot lagi kayaknya emang laptop gue juga udah buluk Hai nah ini nanti kalau kalian udah masuk langsung ada kelihatan ini apa namanya masih ngelag jadi ini misalnya kalian udah masuk ke dalam apa namanya webex tadi Oh bakal kelihatan yang tadi apa namanya nama partisipannya itu nah ini bisa kalian lihat ada semuanya partisipan itu ada banyak Wah jadi kalau kalian baru datang itu kameranya bakal nyala ya jadi kalian tutupin dulu pakai tangan atau langsung kalian turn off nih masih nge-lag jadi gua nggak bisa matiin kamera gua sebentar masih nyala nah jadi kalian klik yang di sini nih yang di sebelah nama kalian tuh kan ada gambar ini tunjuk tangan kalau mau nanya nanti bisa ditanya jawab nah ini tadinya kan warna biru kalau kalian warna biru itu lampu webcam di laptopnya nyala itu berarti screen kalian apa tampilan kalian wajah kalian tuh lagi nampil di sini sama kayaknya langsung kalau kalian baru masuk otomatis nyala makanya kalau nggak mau kena mukanya langsung kayak gue tadi nutup webcamnya nah terus kemudian yang digambar videonya videonya ini kalian turn off nih kalau udah jadi abu-abu gini berarti udah off dan kalian misalnya di laptop kalian atau di komputer kalian lampu webcamnya gitu biasa udah off kalau udah enggak Hai nah ini bisa ngelihat partisipannya ada siapa aja nih orang-orang yang udah daftar tuh banyak yang udah sesuai format ya cuma ada juga masih agak-agak salah formatnya cuma sepanjang kalian udah formatnya udah udah bener pasti bakal dapat juga ininya apa namanya sertifikatnya nah disininya ini quickstar nggak usah meeting info ganda ini nanti misalnya udah mulai ini belum mulai ya mulai jam 9 cuma biasa karena suka agak ngaret ini nanti di sini ada whiteboard segala macamnya ini nah ini kita bisa udah ngeliat ininya nah disini juga ada ininya apa namanya chatroom ya di sini misalnya kalian mau nanya kalian mau ngomong sama orang nih ngomong misalnya ini kalau kalian mau ngirim ke orangnya semua ini diubah ini bisa private ke orang kayak gini-gini misalnya ya Hai dan kalau mau ke semuanya ini diganti everyone tadi gua salah tadi gua ngirim ke IT adminnya Hai saya buka lagi Hai nah ini kan udah apa namanya udah bisa kelihatan gua join di sini gua ngechat di sini juga Hai dan ini juga yang tadi kita lihat ada partisipan jadi misalnya nanti ada narasumbernya atau ada orang orang yang ngomong dia ada logo kamera ini kayak orang yang belum matiin kamera ini ada logo kameranya nih di kanan kayak gini nih misalnya kita klik ke sini Hai oh jadi nanti kalau udah mau mulai ada tampilan kayak gini integrated voice conference kita join ini supaya bisa ngedengerin suara dari narasumbernya Hai nah terus disini untuk kan di seminar onlinenya ini mic-nya itu kita harus di mute ya ini apa namanya ada gambar mic ini kalian mute kalau speaker nggak apa-apa nah mute ini supaya suara kalian nggak masuk ke sini kecuali misalnya ada sesi tanya-jawab atau apa kalau nggak ada itu semuanya di mute aja ini di-close kalau udah masa saya bisa Pak ini ada ada udah mulai ya udah mulai disini kalau kita lihat yang lagi ngomong ini nah ini banyak orang lagi pada apa namanya ngetes ngetes mic kayaknya deh micnya belum di mute nih ada suara-suara ada suara-suara nggak nggak jelas gitu masuk jadi Kak kalian pastiin kamera dimatiin supaya nggak kelihatan mukanya seolah ada tanya-jawab atau apa mic-mic juga di mute kayak gini nah itu kalian udah fix tinggal ngikutin kok mau apa mau kalian ikutin semua atau mau agak ditinggal-tinggal juga yang penting kalian hadir dan jangan lupa untuk nge-capture tampilan pas kalian login ini pas lagi seminar lagi buka slide dan pasti di akhir itu untuk buktiin kalau kalian tujuin seminar ini misalnya nanti di akhirnya kalian lewat nggak dapat e-certifikatnya kalian bisa buktiin pakai itu oke nah ini di sini tadi dia nanya udah kedengar atau belum nah disini gua jawab ini banyak yang belum di mute jadi ada yang lain yang lain di mute oh disini juga ada yang bilang jadi emang harus di mute ya karena kalau enggak suaranya dari mana-mana masuk cara mute yang tadi yang tadi udah gue jelasin disini klik partisipan nama kalian nanti ada video ini ini dimatiin ada gambar mic ini di mute oh misalnya kalau gua klik lagi nih unmute ya jadi kalau di mute itu yang gambar permemik diginiin dah oke jadi nikahnya bentar lagi mulai nanti kalau udah mulai bakal muncul di tab-tab yang ini slide-slide atau segala macemnya kita tinggal ikutin sampai minimal kita lihat ketentuannya ini di sini minimal minimal 60 menit untuk bisa dapetin e-certifikat kalau lebih atau kalian misalnya dari awal sampai akhir nonton tuh lebih bagus lagi kayaknya nah nah ini bisa kita lihat jadi semilanya udah mulai di sini banyak ngecat selamat pagi Pak pagi Pak ya karena ini emang masih pagi gue juga belum mandi juga gue yang lain gue yakin kalau dia ada view face-nya paling muka-muka belum mandi masih pakai baju berantakan beda kalau sama seminar yang sore-sore lagi pada bagai baju kantor nah ini udah mulai ya kalau bisa dilihat di partisipan ini jadi ini narasumbernya ini lagi perkenalan narasumbernya ini Pak Hendrik Tanto ini lagi perkenalan ngomong tentang dirinya dulu dan nanti misalnya dia ngebuka-buka slide gitu dia ini bakal munculnya di sini nih introduction to storage area nanti bakal muncul di sini di semua tab-tab ini tuh bakal ada slide-slide yang lagi dia bukanya kayak gitu jadi kalian tinggal ngeliatin aja nih jadi share screennya dari layar laptopnya atau komputernya dia dan kita tinggal ngikutin nah oke sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa di-like kalau bermanfaat dan gue yakin sih ini bermanfaatnya buat anak-anak binus yang masih pada kebingungan karena gue lihat juga temen gue banyak yang nggak ngerti nanyain minta ajarin gue segala macam cuma gue bingung ngejarinnya mendingan gue bikin video supaya kalian tuh tinggal lihat dan tinggal ikutin udah step-by-step banget kalau masih nggak ngerti juga gampang aja sih komen aja di sini mudah-mudahan gue bisa jawab gue bisa bantu atau gue bikin tutorial lanjutan di next video nah jangan lupa juga di subscribe channel gue karena di sini channel ini isinya emang nanti bakal mix konten segala macem cuma pasti bermanfaat dan enggak cuma vlog-vlog sampah yang enggak ada guna lah kalian tahu lah nggak perlu gue sebut siapa artis-artis drama vlog gitu tapi kalau di sini pasti berguna oke jangan lupa makanya di subscribe sekarang juga nanti kedepannya bakal ada tutorial untuk tools-tools yang bisa ngebantu bikin tugas segala macem tugas kuliah atau tugas kantor kalian dan juga ada tentang game juga masih basic memang di channel ini di game cuma bakal banyak hal-hal tutorial lain yang bermanfaat Oke sampai ketemu di next video thank you aset T aset 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 Terima kasih telah menonton!